Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Kali ini saya akan membahas mengenai alat-alat power tool yang ada di bengkel otomotif Video ini juga bermanfaat bagi kalian semua yang sedang mempelajari dasar-dasar teknik otomotif ya Yang baik ada di SMK ataupun di kuliah Dalam melaksanakan kegiatan di bengkel, tidak hanya memperlukan peralatan tangan saja ya Tetapi juga memperlukan peralatan tenaga atau power tool Kalian memperlukan tenaga untuk mengoperasikan peralatan di bengkel Seperti yang telah kamu ketahui, peralatan tangan merupakan peralatan yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga dari tangan Akan tetapi, tidak semua peralatan dapat dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia ya Atau tenaga tangan Ada beberapa alat yang memerlukan tenaga yang besar sehingga tidak dapat dioperasikan secara manual Peralatan inilah disebut dengan peralatan tenaga atau power tool Oke selanjutnya adalah pengertiannya Power tool ini atau peralatan tenaga sering digunakan untuk mengerjakan benda kerja ya Baik melubangi maupun meratakan benda kerja Pekerjaan benda kerja dengan peralatan tenaga ini lebih efisien ya Dibandingkan dengan pekerjaan benda kerja secara manual Selain itu, power tool juga dapat digunakan untuk melepas maupun mengencangkan baut atau mur pada kendaraan Juga bisa menghaluskan permukaan bodi saat pengecatan ya Oke yang pertama adalah jenis-jenisnya yaitu bor listrik ya Atau portable electric drill Bor listrik ini disebut dengan bor tangan ya Merupakan power tool yang berfungsi untuk meluat lubang Bor listrik ini digunakan bersamaan dengan mata bor Ini mata bornya Untuk melubangi benda kerja seperti logam, kayu, ataupun plastik Untuk dapat bekerja dan berputar, bor tangan listrik ini membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber penggeraknya Nah disini ada kabelnya, kemudian disini ada untuk menekan agar ini berputar Oke selanjutnya adalah nomor 2 Portable air drill Ini sama dengan bor listrik ya, tetapi ini adalah menggunakan kompresor angin Yaitu sama-sama digunakan untuk melubangi benda kerja ya Untuk dapat menggunakan bor angin ini juga diperlukan mata bor Mata bornya disini, kemudian ini ada penguncinya atau cuknya Untuk mengencangkan mata bornya disini Oke selanjutnya adalah nomor 3 Mesin bor meja Mesin bor meja ini adalah mesin bor yang diletakkan di meja ya Mejanya disebelah sini, kemudian ini di atasnya Mesin ini digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja Prinsip kerjanya yaitu dengan meneruskan putaran motor listrik ya Motor listriknya disini berputar ke poros mesin Mesinnya disini Sehingga poros ini berputar untuk melubangi benda kerja Benda kerjanya ditaruh sini, kemudian disini ini untuk menurunkan porosnya ini Atau menaikkan, seperti itu Oke selanjutnya adalah nomor 4 Portable gerindra atau gerindra tangan ya Gerindra tangan ini umumnya menggunakan tenaga listrik ya Sebagai sumber penggeraknya Ini listriknya diarahkan sini Kemudian gerinda ini berfungsi untuk mengerinda hasil pengelasan Menghaluskan permukaan dan membersihkan karat pada material tertentu Ini mata gerindanya untuk menghaluskan, untuk membersihkan karat pada logam-logam atau material tertentu Oke selanjutnya adalah nomor 5 Gerindra bangku Artinya gerindra ini dipasang di meja ya Dan dibaut Mesin ini memiliki dua batu gerindra pada ujung Kedua ujungnya ya Dan pada umumnya digunakan untuk mengasah benda-benda berukan kecil Seperti mata bor, pahat, bubut, pahat tangan, kampak, pisau, dan lain sebagainya Ini mata bornya ya disini Ini mata bornya ini biasanya diletakkan di atas meja Ini bentuknya seperti ini Oke selanjutnya nomor 6 adalah gerindra potong Gerindra potong ini digunakan untuk memotong material yang bersifat kaca, keramik, bahan logam, ataupun yang lainnya Material ini dapat dipotong sesuai dengan toleransi yang diizinkan Benda kerjanya biasanya dijepit disini Kemudian di kunci ini menggunakan pengunci ini Kemudian ini ditarik ke bawah Kemudian bisa memotong benda kerjanya Biasanya menggunakan tenaga listrik ya Oke selanjutnya adalah nomor 7 Spray gun Nah spray gun ini digunakan pada bidang konstruksi otomotif ya Udara bertekanan tinggi yang disalurkan oleh kompresor Ke spray gun membuat hasil pengecatan lebih rata Artinya disini ada cat ya Kemudian disini ditembakkan Kemudian disini akan menyemprot cat ya Untuk mengecat permukaan bodi Kalau di otomotif Hal ini tentunya akan mempermudah cara kerja pengecatan Karena tekanannya tadi stabil ya Selain itu pengecatan dengan menggunakan spray gun juga akan lebih cepat selesai Daripada manual menggunakan kuas ya Seperti itu Kemudian selanjutnya nomor 8 adalah Air sender Air sender ini digunakan untuk meratakan permukaan bidang datar Umumnya disebut dengan namanya amplas ya Air sender ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah Dalam meratakan permukaan yang ingin dicat Oke selanjutnya adalah nomor 9 adalah kunci impact Kunci impact ini digunakan untuk mengendorkan baut atau mur dengan cepat ya Sedangkan yang berukuran besar digunakan untuk mengendorkan Baut yang sangat kencang Artinya ketika teman-teman melepas baut roda yang sangat kencang bisa menggunakan kunci impact Biasanya kunci soketnya itu dimasukkan ke sini Kemudian sesuai pilihan ukuran bautnya Misal kunci rodanya 21 ya kunci soketnya dikasihkan 21 Kemudian disini ada pengaturannya untuk mengendorkan atau untuk mengencangkan Ini adalah tombolnya untuk melakukan pengencangan atau pemasangan ya Kemudian disini ada aliran kompresornya Seperti itu Oke selanjutnya adalah nomor 10 Mesin gergaji atau jigsaw Mesin ini digunakan untuk menggeraji ya Naik turun dan digunakan untuk memotong logam ataupun kayu Terutama untuk membentuk potongan yang berleguk-leguk Ini adalah mesin gergaji Bentuknya seperti ini Ini adalah mata gergajinya ya Untuk memotongnya Oke Teman-teman Ini adalah tadi mengenai materi power tool yang ada di bengkel-bengkel otomotif Yang sering digunakan pada bidang otomotif ya Jika teman-teman ada pertanyaan Kesulitan atau ada tambahan Silahkan tulislah di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel saya bagi yang belum Terima kasih Sudah menonton video saya Sampai jumpa di video-video otomotif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya